Terjadi longsor di ruas Jalan Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi yang mengakibatkan badan Jalan Amblas, Rabu 3 April 2024. Jalan yang Amblas terjadi di KM 64 arah Sukabumi yang berdampak pada lajur 1 Main Roat Jalan Tol Bocimi. Yanka, publik relation saat ini PT. Waskita Tol Road dalam keterangan resmi yang disampaikan kepada wartawan menjelaskan, PT. Transjabartol selaku pemilik konsesi Jalan Tol Bocimi saat ini tengah melakukan pengamanan di lokasi kejadian dan melakukan pengalihan lalu lintas di sekitar lokasi kejadian. Kendaraan dari arah Ciawi menuju Parung Kuda dialihkan keluar di Cigombong. Adapun akses dari arah Parung Kuda menuju Ciawi ditutup sementara guna menghindari potensi longsor tambahan, ujar Yanka. Yanka menambahkan, diduga longsor terjadi karena gerusan air akibat curah hujan yang lebat di sekitar lokasi. Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Sukabumi, Ajun Komisaris Viekri Perdana, menerangkan, ada satu kendaraan yang terprosok masuk jurang saat Jalan Amblas terjadi. Namun, Viekri belum bisa memastikan ada korban. Ya, ada satu kendaraan roda 4 yang terjebak masuk jurang. Belum ada laporan korban jiwa, tutur Viekri melalui sambungan telepon, Rabu 3 April 2024. Viekri menegaskan bahwa arus kendaraan dari kedua arah, baik dari Sukabumi maupun sebaliknya ditutup total. Mata penglihatan 1KR dan korban masih di bawah. Untuk petugas, rescue ambulan, patroli 212 dan PJR sudah di TKP. Demikian, komandan dilaporkan dari Kupang Medan 6800 Ambon. Jangan lupa subscribe ya!